Halo, kita berjumpa lagi dalam kuliah ekologi komunitas. Kali ini kita akan membahas topik ekologi lintas unit, yaitu populasi, komunitas, dan landscape atau ekosistem. Kita akan membahas mengenai ekologi populasi. Sebagai pengantar, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pola landscape, bagaimana landscape dibentuk oleh susunan dan konektivitas kantong-kantong atau potongan-potongan habitatnya. Untuk keperluan kuliah kali ini, kita akan menggunakan istilah kantong atau kantong habitat sebagai terjemahan dari patch. Aktivitas manusia seringkali menimbulkan efek samping berupa fragmentasi ekosistem alami utuh, seperti hutan atau padang rumput, menjadi mosaik kantong-kantong habitat yang lebih kecil, yang seringkali terisolasi satu sama lain. Proses yang disebut sebagai fragmentasi habitat ini meningkatkan heterogenitas lingkungan, Menyebabkan berkurangnya ketersediaan habitat bagi spesies, yang merupakan penyebab utama penurunan populasi dan kebunahan spesies, Tetapi juga memecah ukuran populasinya menjadi subpopulasi yang lebih kecil, yang masing-masing menepati kantong habitat dengan berbagai bentuk dan ukuran, Seperti pulau di tengah landscape yang terdiri dari berbagai habitat yang tidak sesuai untuk spesies tersebut. Konsep ini telah kita pelajari dalam kuliah teori biogeografi pulau, yang dapat dikaitkan dengan konsep metapopulasi. Heterogenitas landscape dapat diidentifikasi melalui kenampakannya sebagai bentuk mosaik kantong-kantong habitat dan koridor penghubung antar kantong-kantong tersebut dengan batas-batas yang jelas. Namun, heterogenitas juga dapat diidentifikasi sebagai bentuk gradien, di mana batas-batas diskret antar habitat penyusunnya tidak jelas teramati, jadi batasnya bersifat samar. Heterogenitas dapat terbentuk secara alami, di mana landscape dibentuk oleh gradien lingkungan yang alami juga. Namun, pada masa modern ini, heterogenitas lebih sering dibentuk oleh akibat aktivitas manusia, sebagaimana dapat kita lihat pada gambar di samping. Heterogenitas alami dicirikan dengan pola tidak beraturan dan lengkung atau kurvi linier, Sedangkan heterogenitas antropogenik mengarah pada penyederhanaan bentuk dan karakter landscape yang linier. Heterogenitas bukan merupakan distribusi objek secara ajak. Heterogenitas landscape mempunyai struktur khusus yang kompleks dan unik, dan nilai pentingnya berasal dari situasinya relatif terhadap hubungannya dengan kompleksitas dan diversitas penyusun landscape. Terdapat bukti bahwa pada umumnya, landscape yang dimodifikasi dan heterogen mendukung lebih banyak spesies daripada landscape modifikasi tetapi kurang heterogen. Disturbansi yang telah kita pelajari dalam kuliah sebelumnya, baik yang alami maupun antropogenik, dapat memodifikasi dan memecah landscape. Peristiwa fragmentasi landscape menurunkan konektivitas habitat di dalamnya, sehingga dapat menyebabkan dampak negatif pada biodiversitas. Misalnya pembangunan jalan raya menyebabkan seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas yang membunuh hewan liar yang menyeberang jalan, seperti diilustrasikan pada gambar-gambar di sebelah kanan. Mosaic landscape yang terbentuk akibat fragmentasi dicirikan oleh perbedaan yang kontras antara kantong vegetasi sisa-sisa dari habitat aslinya dan habitat matriks sekitarnya. Nanti kita akan membahas sejumlah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan elemen landscape terfragmentasi dalam slide berikutnya. Dalam slide ini kita dapat melihat pengertian sejumlah istilah yang nanti akan sering kita temukan dalam mempelajari ekologi metapopulasi. Secara umum, terdapat empat istilah utama yang digunakan dalam ekologi landscape untuk mendeskripsikan struktur spasial suatu landscape dalam skala tertentu, yaitu mosaik, matriks, koridor, dan patch atau kantong habitat. Mosaik landscape atau biasa disebut sebagai mosaik saja secara umum adalah gabungan elemen landscape yang dibedakan berdasarkan karakteristik substrat, dinamika internal, dan hasil aktivitas manusia, ditunjukkan sebagai keseluruhan bangun dan isinya dalam gambar pada slide ini. Matriks dapat dilihat sebagai latar belakang suatu landscape yang mempunyai tingkat konektivitas tinggi dan dicirikan oleh tutupan yang luas dengan kontrol utama atas dinamika yang terjadi dalam mosaik tersebut. Dalam gambar ini ditunjukkan dengan warna hijau muda. Jadi matriks adalah komponen terbesar dari suatu mosaik dan dalam ekologi metapopulasi dianggap sebagai penghalang pergerakan individu antar subpopulasi. Koridor habitat atau koridor adalah penghubung antar kantong-kantong habitat yang bertindak sebagai jalur dispersal individu. Sebagai mana dapat dilihat dalam gambar di slide ini, yaitu penghubung antar kantong-kantong habitat. Bentuk koridor biasanya berupa suatu jalur sempit yang kondisinya berbeda dari area di kedua sisinya. Beberapa contoh koridor adalah sungai, anak sungai, jalan setapak, dan jalan raya. Koridor sendiri juga merupakan habitat, dan keberadaannya dapat memberikan tambahan area, konektivitas, atau dalam beberapa kasus malah bertindak sebagai penghalang. Patch atau kantong habitat didefinisikan sebagai kawasan yang homogen dari suatu tipe tutupan lahan tertentu dengan karakteristik dan fungsi tersendiri. Kantong habitat terhubung ke kantong yang lain atau matriks yang berdekatan dengan perbatasan kantong habitat. Terdapat lima jenis kantong menurut Foreman 1995, yaitu kantong titik disturbansi atau spot disturbance patch, kantong sisa habitat atau remnant patch, kantong sumber daya lingkungan atau environmental resource patch, kantong introduksi atau introduced patch, dan kantong sementara atau ephemeral patch. Pengenalan jenis kantong habitat ini penting karena merupakan dasar studi perubahan landscape. Dalam ilustrasi di sini, kantong habitat ditandai dengan huruf A, B, dan C. Selain keempat istilah tersebut, penting juga untuk diketahui apa yang disebut sebagai konektivitas. Konektivitas habitat adalah keterhubungan antara kantong habitat yang biasanya bersifat spesies spesifik atau ditujukan untuk individu spesies tertentu. Istilah lain yang perlu dikenal adalah habitat sumber dan habitat penerima atau source habitat and sink habitat. Source dan sink ini adalah istilah yang terkait dengan laju kolonisasi dan kepunahan dalam kantong habitat dari teori metapopulasi. Suatu kantong dapat diklasifikasikan sebagai source atau sink. Dalam suatu source habitat, dispersal atau emigrasi individu lebih dominan daripada emigrasi karena populasi dalam habitat ini menghasilkan keturunan melebihi yang diperlukan untuk mempertahankan populasi yang stabil di dalam kantongnya, sehingga memaksa terjadinya emigrasi. Sebaliknya, di sink habitat, emigrasi terjadi melebihi dispersal keluar dari kantongnya karena reproduksi di kantong ini tidak memadai untuk mempertahankan jumlah populasi. Populasi di sink habitat hanya bertahan jika ia memperoleh input individu yang diperlukan untuk menjaga stabilitas populasi dari source habitat. Sistem sink dan source ini bersifat dinamis dengan variasi kondisi lingkungan atau kelimpahan dalam populasinya. Sink dapat berubah menjadi source dan sebaliknya. Setelah kita membicarakan mengenai terjadinya fragmentasi lanskap, kita akan melanjutkan kuliah ini dengan konsekuensi fragmentasi tersebut terhadap struktur spasial lanskap yang nantinya akan membawa kita ke pengembangan model metapopulasi. Kerusakan habitat yang terjadi, terutama akibat aktivitas manusia, biasanya mengarah pada fragmentasi, yaitu pecahnya habitat menjadi fragment-fragment yang lebih kecil dan lebih terisolir yang dipisahkan oleh matriks tutupan lahan buatan manusia. Hilangnya habitat, peningkatan keterisolasian habitat, dan paparan yang lebih besar terhadap manusia dan aktivitasnya di daerah antarmuka sepanjang tepi fragment memicu perubahan jangka panjang pada struktur dan fungsi fragment habitat yang tersisa. Disintegrasi habitat yang terjadi mempengaruhi biodiversitas. Bagi banyak spesies, populasi yang tersebar akan rentan terhadap kepunahan jika jaringan kantong-kantong habitatnya tidak cukup terkoneksi untuk dapat menjamin dispersal. Koneksi ini tergantung pada ketersediaan dan kemampuan individu spesies untuk bergerak melintasi lanskap ke kantong habitat yang lain, atau disebut sebagai konektivitas lanskap. Efek fragmentasi lanskap dapat dibedakan menjadi tiga golongan besar, yaitu fisik, demografis, dan genetis, serta komunitas. Dampak fragmentasi habitat yang utama berkaitan dengan dampak fisik, yaitu berkurangnya ukuran kantong-kantong habitat dan peningkatan isolasi spasial mereka. Variasi ukuran dan bentuk fragment dan matriks di antara mereka menghasilkan konfigurasi lanskap yang khas yang nantinya mempengaruhi dinamika kepunahan kolonisasi populasi di dalamnya. Dalam beberapa kasus, aktivitas manusia tidak menyebabkan fragmentasi yang parah, misalnya dengan pembangunan jalan untuk memonitoring di tengah hutan alami. Fragmentasi yang dihasilkannya mungkin tidak mengganggu penyebaran individu antar kantong habitat yang terbentuk, namun masih ada dampak lain yang signifikan, yaitu meningkatnya efek tepi, di mana kondisi abiotik dan biotik matriks sekitarnya meningkat pengaruhnya terhadap kantong habitat yang terbentuk. Misalnya, tepi fragment mengalami peningkatan intensitas cahaya, suhu, angin, dan kekeringan dari matriks deforestasi di sekitarnya. Sementara itu, kantong yang lebih kecil akan lebih rentan terhadap fluktuasi lingkungan dan pengaruh kondisi lingkungan ekstrim. Seiring dengan semakin meluasnya matriks, mengecilnya ukuran kantong sisa habitat dan sulitnya dispersa antar kantong habitat mengakibatkan ukuran populasi yang lebih kecil, sehingga lebih rentan terhadap penyimpangan genetik dan perkawinan sekerabat. Genetik drift mengurangi keragaman genetik, sehingga mengurangi kemampuan populasi untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan rentan terhadap terjadinya efek ale. Depresi perkawinan sedarah akan mengurangi fitness populasi. Kesemuanya ini bekerja memberikan umpan balik yang berakhir dengan peristiwa yang disebut sebagai vortex kepunahan. Karena efek fisik dan demografis dari fragmentasi mempengaruhi spesies secara berbeda, yang terjadi adalah terganggunya interaksi spesies yang memicu efek tingkat komunitas. Dalam fragment yang berukuran kecil, banyak spesies akan hilang, terutama vertebrata besar dan spesies spesialis habitat. Kepunahan lokal ini akan mempengaruhi interaksi spesies, baik yang mutualistik maupun antagonistik. Misalnya penurunan polinator, penyebar benih, dan predator pemakan serangga yang dapat menurunkan keberhasilan reproduksi tumbuhan sekaligus meningkatkan peristiwa herbivore. Dalam gambar di sebelah kanan, dapat kita lihat bagaimana proses perubahan habitat yang terjadi secara berkelanjutan dalam jangka lama selama lebih dari dua abad di Pool Basin, Dorset, England, telah memecah lanskap yang awalnya utuh menjadi fragment-fragment kecil yang terisolir satu sama lain. Ekologi lanskap menggunakan teori metapopulasi untuk memahami pengaruh pola dan struktur dalam distribusi populasi dan sebaliknya. Struktur atau pola lanskap terbentuk sebagai hasil dari interaksi antara komposisi dan konfigurasi kantong-kantongnya. Komposisi lanskap mengacu pada jumlah, frekuensi proporsional, dan variasi jenis tutupan lahan. Konfigurasi lanskap merupakan aspek spasial dari mosaik kantong-kantong habitat seperti ukuran dan bentuk kantong, susunan spasialnya dalam lanskap, serta konektivitas mereka. Dalam gambar di sebelah kanan, kita dapat melihat dengan lebih jelas pemetaan istilah-istilah yang tadi kita bahas dalam struktur lanskap di dunia nyata. Sebagai mana tadi telah kita bahas, ukuran dan bentuk kantong habitat mempengaruhi struktur komunitas. Ukuran kantong memiliki pengaruh penting pada struktur komunitas, diversitas, dan kehadiran spesies. Kantong-kantong habitat yang besar mengandung lebih banyak individu, yaitu ukuran populasi yang lebih besar, dan diversitas spesies yang lebih tinggi daripada kantong-kantong yang kecil. Semakin besar area suatu kantong, semakin besar pula luas wilayah jelajah atau teritori potensial yang dapat didukung dalam kantong tersebut. Dengan demikian, predator besar seperti harimau, singa, dan serigala akan terbatasi pada kantong yang berukuran besar dan terkoneksi dengan baik. Hubungan antara ukuran kantong dengan kekayaan spesies lebih kompleks. Kantong yang lebih besar lebih cenderung mengandung variasi topografi dan tanah yang menimbulkan keragaman yang lebih besar bagi tumbuhan, baik secara taksonomis maupun struktural, yang pada gilirannya menciptakan beragam habitat untuk spesies hewan. Ukuran dan bentuk kantong mempengaruhi kelimpahan relatif daerah tepi atau perimeter dan lingkungan interior suatu habitat yang ditentukan oleh rasio daerah tepi dan interiornya. Hal ini akan dirinci dalam slide berikutnya. Hanya ketika sebuah kantong berukuran cukup besar, maka kantong tersebut dapat membentuk habitat interiornya, digambarkan dalam ilustrasi di sini sebagai warna coklat muda. Dalam kasus yang ekstrim, seperti terlihat pada gambar A, kantong yang sangat kecil ukurannya, semua wilayahnya dapat merupakan habitat tepi. Dengan asumsi bahwa kedalaman habitat tepi, yaitu yang warna coklat tua, tetap konstan, rasio habitat tepi terhadap interior menurun seiring dengan bertambahnya ukuran habitat. Tetapi dengan bertambahnya ukuran kantong, rasio luas area tepi dan interior menurun, sebagaimana diilustrasikan pada gambar B. Bentuk kantong dapat mengubah hubungan rasio perimeter dan interior ini. Misalnya, habitat yang panjang dan sempit pada gambar C, semuanya merupakan habitat tepi, meskipun luasan total areanya sama dengan yang berbentuk persegi atau lingkaran. Sebagai mana yang tadi kita telah bahas, mosaik lanskap adalah struktur gabungan dari berbagai jenis tutupan lahan. Yang dinamai demikian, karena menggunakan analogi seni mosaik, di mana seorang seniman menggabungkan banyak potongan-potongan kecil dari berbagai bahan berwarna untuk menciptakan pola atau gambar yang lebih besar, sebagaimana dapat dilihat pada gambar di sebelah atas. Sementara pada gambar di sebelah bawah, terlihat lanskap yang menunjukkan mosaik kantong-kantong yang terdiri dari berbagai jenis tutupan lahan, hutan alam, perkebunan, ladang, perairan, dan perdesaan. Mosaik bersifat dinamis. Kantong habitat dapat berinteraksi dengan habitat di sekelilingnya dengan berbagai cara, tergantung pada ukuran dan susunan spasialnya, dan interaksi ini berubah seiring dengan waktu. Suatu lanskap dengan sejumlah kantong habitat yang berpotensi layak huni bagi spesies tertentu dapat membentuk apa yang disebut sebagai metapopulasi. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai metapopulasi, apa yang dimaksud, dan implikasi di sekeliling teori tersebut. Istilah metapopulasi ditelurkan oleh Richard Levins pada tahun 1970 dan digunakan untuk merujuk sejumlah subpopulasi atau sering juga disebut sebagai populasi lokal yang diskret atau terpisah satu sama lain dengan batasan yang jelas. Meskipun terpisah secara spasial, subpopulasi tersebut terhubung melalui pergerakan individu atau migrasi antar mereka dari satu kantong habitat ke kantong yang lain. Kantong habitat sendiri merupakan area yang menyediakan sumber daya dan kondisi yang diperlukan oleh suatu subpopulasi spesies tertentu untuk bertahan hidup. Ilustrasinya dapat kita lihat pada diagram di sebelah kanan. Matrix yang berada di antara kantong habitat adalah area yang harus dilalui oleh individu yang bermigrasi dan hanya dapat dilalui saja karena dalam metapopulasi, matrix sifatnya unsuitable atau tidak sesuai bagi spesies yang bermigrasi melewatinya. Jadi mereka tidak dapat bertahan hidup di dalamnya. Setiap metapopulasi terus mengalami perubahan dari peningkatan populasi akibat kelahiran dan imigrasi dan penurunan populasi dari kematian dan imigrasi serta akibat muncul dan hilangnya subpopulasi yang terdapat di dalamnya. Karena subpopulasi spesies berfluktuasi ukurannya, mereka menjadi rentan terhadap kepunahan selama periode ketika populasi meleka rendah. Kepunahan populasi lokal ini merupakan hal yang lazim terjadi pada beberapa spesies. Persistensi spesies dalam skala regional tergantung pada keberadaan metapopulasi. Struktur metapopulasi bervariasi antar spesies. Pada beberapa spesies, satu populasi mungkin sangat stabil dari waktu ke waktu dan bertindak sebagai sumber rekrutmen ke populasi lain yang kurang stabil. Pada spesies lain, metapopulasi mungkin memiliki sumber yang selalu berganti. Suatu populasi lokal dapat untuk sementara menjadi populasi sumber yang menyediakan stok individu ke subpopulasi sekitarnya yang lebih tidak stabil. Ketika kondisi berubah, populasi sumber dapat menjadi tidak stabil. Sementara kondisi di populasi lain yang sebelumnya tidak stabil mungkin membaik, memungkinkan populasi ini untuk berganti menjadi sumber. Ini nanti akan kita bicarakan lebih lanjut dalam model metapopulasi. Fluktuasi dalam metapopulasi masih berkaitan dengan proses-proses populasi yang kita pelajari dalam ekologi populasi, yaitu dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, imigrasi, dan emigrasi individu dalam kantong-kantong habitatnya. Sebagaimana diilustrasikan oleh gambar dalam slide ini, populasi akan meningkat atau menurun tergantung dari perbandingan antara jumlah kelahiran dan imigrasi dan kematian dan emigrasi. Sementara itu, populasi dapat tersebar secara tidak merata atau patchy secara alami akibat variasi sumber daya, gradient fisik, dan karakteristik biologis. Namun ketidakmerataan tersebut juga dapat bersifat antropogenik akibat aktivitas manusia. Dinamika metapopulasi sendiri ditentukan oleh keseimbangan antara siklus kepunahan dan kolonisasi antar kantong habitat. Dalam hal ini, batas suatu metapopulasi ditentukan oleh kemampuan dispersal individu spesiesi yang menghuninya. Proses kepunahan dan kolonisasi terjadi ketika suatu kantong habitat menjadi kosong akibat terjadinya kepunahan lokal dan kemudian direkolonisasi oleh individu-individu dari subpopulasi yang lain melalui imigrasi. Proses ini menghindarkan terjadinya kepunahan lokal permanen pada metapopulasi tersebut. Struktur metapopulasi meliputi karakteristik ukuran dan densitas kantong dan karakteristik ini mempengaruhi dinamika metapopulasi. Metapopulasi dapat mengalami fluktuasi pada tingkat hunian kantong habitatnya dan tingkat variasi genetik dalam suatu metapopulasi ditentukan oleh interaksi antara ukuran populasi dan siklus kepunahan dan kolonisasi. Metapopulasi dapat bertahan di lanskap hanya jika tingkat kolonisasi lebih tinggi dari tingkat kepunahan. Jika lanskap dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tingkat kepunahannya meningkat, misalnya dengan ukuran kantong yang berkurang, dan atau tingkat kolonisasi menurun, misalnya lebih banyak hambatan untuk melakukan penyebaran. Maka perubahan tersebut dapat membawa ke kepunahan seluruh metapopulasi. Hal ini menunjukkan bahwa fragmentasi, kerusakan, atau konversi habitat dapat mengakibatkan kepunahan spesies bahkan jika sejumlah habitat yang sesuai tetap ada. Karena subpopulasi biasanya jauh lebih kecil daripada metapopulasi secara keseluruhan, bencana lokal dan fluktuasi random jumlah individunya dapat memiliki efek yang lebih besar terhadap dinamika populasinya. Semakin kecil subpopulasi, semakin tinggi kemungkinannya untuk punah selama interval waktu tertentu. Namun jika individu sering berpindah antar subpopulasi, maka tingkat fluktuasi akan berkurang, dan perubahan ukuran subpopulasi akan menunjukkan pola serupa dengan perubahan dalam metapopulasinya. Dengan demikian, tingkat migrasi yang tinggi antar subpopulasi dapat mengubah dinamika metapopulasi menjadi seperti dinamika populasi tunggal yang besar. Di sisi lain, ketika tidak ada individu yang berpindah di antara subpopulasi, subpopulasi di setiap kantong akan menunjukkan perilaku yang independen, berbeda polanya satu dengan yang lain. Jika subpopulasi yang berukuran kecil, maka kemungkinan kepunahannya akan tinggi. Sehingga ketika secara bertahap subpopulasi demi subpopulasi mati, maka pada akhirnya keseluruhan metapopulasi akan punah. Pada tingkat migrasi menengah, kantong-kantong yang kosong akibat terjadinya kepunahan subpopulasi akan dikolonisasi kembali. Dalam keadaan seperti ini, seluruh metapopulasi bertindak sebagai mosaik dinamis kantong-kantong berpenghuni dan tanpa berpenghuni yang selalu berubah. Mosaik ini memiliki dinamika dan sifat keseimbangannya sendiri yang dapat dipahami dalam mode metapopulasi yang nanti akan kita bicarakan. Dampak hilangnya habitat dapat meluas pada tingkat evolusi. Reduksi habitat dapat mendorong terjadinya adaptasi lokal dan evolusi yang lebih cepat dari kondisi normal. Kantong habitat dengan ukuran populasi yang cukup besar memberikan cukup waktu bagi organisme untuk beradaptasi sebelum terjadinya kepunahan stokastik. Terjadinya kepunahan pada metapopulasi akhirnya akan bergantung pada ukuran subpopulasi pada masing-masing kantong habitatnya dan pada aliran gen antar subpopulasi. Terdapat beberapa proses kunci yang berperan dalam dinamika populasi. Yang pertama adalah punahnya subpopulasi yang ada yang dihitung melalui probabilitas kepunahan dikalikan jumlah kantong yang berpenghuni. Proses kedua yaitu kolonisasi kantong habitat yang kosong melalui imigrasi individu untuk membentuk subpopulasi baru bergantung pada jumlah kantong yang berpenghuni sebagai sumber migran dan jumlah kantong targetnya. Kedua proses tersebut menghasilkan peristiwa pergantian atau turnover yaitu kepunahan populasi lokal dan pembentukan yang baru pada kantong yang kosong oleh migran dari subpopulasi yang ada. Ini kita pelajari juga dalam teori biogeografi pulau. Terdapat peristiwa yang disebut sebagai efek rescue atau efek penyelamatan yang terjadi ketika imigran dari subpopulasi yang lain memungkinkan suatu subpopulasi terhindar dari kepunahan sehingga mengurangi kemungkinan metapopulasi punah secara sekaligus. Sebelum kita melanjutkan kuliah dengan pembahasan mengenai model metapopulasi kita akan melihat sejumlah contoh metapopulasi. Yang pertama adalah metapopulasi kupu-kupu Glenville Fritulary atau Melidea Sinsia di Pulau Oland, Finlandia. Kupu-kupu ini dijumpai dalam kantong-kantong habitat yang terpisah sebagaimana terlihat dalam gambar pada slide ini. Pada peta di sebelah kiri atas dapat dilihat jaringan kantong habitat yang mengandung tumbuhan inang bagi larva kupu-kupu Glenville Fritulary spesies Veronica spicata. Warna yang lebih gelap menunjukkan kelimpahan relatif Veronica spicata yang lebih besar. Sementara pada peta di bawah poligon merah menunjukkan kantong-kantong habitat di mana populasi kupu-kupunya berada di atas ambang kepunahan sedangkan yang biru adalah yang berada di bawah ambang kepunahan. Kupu-kupu ini statusnya terancam karena semua populasinya beresiko mengalami kepunahan meskipun dispersal terjadi antar semua kantong dengan dinamika kantong yang asinkronus yaitu reproduksinya tidak terjadi secara bersamaan sehingga lebih menjamin komposisi demografi populasinya mengurangi kemungkinan terjadinya kepunahan. Seorang ahli ekologi Finlandia Ilka Hanski mempelajari kupu-kupu ini dan menemukan bahwa dari sekitar 1.600 kantong yang cocok yang sesuai untuk ditinggali hanya 30% yang ditempati pada satu waktu tertentu. Di wilayah studi secara keseluruhan tingkat hunian kantong tertinggi adalah di wilayah yang memiliki kantong yang lebih besar dan lebih banyak seperti yang diharapkan. Hanski dan rekan-rekannya bereksperimen mengintroduksi populasi Glenville Fritillary ke 10 dari 20 kantong habitat yang sebelumnya tidak memiliki spesies kupu-kupu ini. Selama 10 tahun berikutnya diamati terjadi kepunahan yang bervariasi antara 0 hingga 12 kantong per tahun dan jumlah kolonisasi antara 0 hingga 9 kantong. Berawah dari 10 subpopulasi eksperimen okupansi subpopulasi berfluktuasi dari mengalami penurunan hingga 2 dan meningkat hingga 14 kantong dan pada akhir tahun ke-10 menjadi 11 kantong. Meskipun turnover rate atau tingkat pergantian subpopulasinya tinggi dan meskipun tidak satu pun dari 10 subpopulasi yang asli bertahan pada akhir masa eksperimen metapopulasi kupu-kupu Glenville Fritillary ini secara keseluruhan dapat bertahan. Contoh metapopulasi yang kedua adalah metapopulasi Southern California Spotted Owl atau burung hantu tutul California Selatan. Burung hantu tutul California Selatan ini tersebar sebagai metapopulasi di kantong-kantong hutan tua di pegunungan California Selatan sebagaimana diilustrasikan dalam gambar pada slide ini. Kantong-kantong habitat untuk burung hantu tutul California digambarkan sebagai area berwarna biru di tepi pantai. Angka-angka pada setiap kantong adalah perkiraan daya dukung kantong tersebut atas subpopulasi burung hantu. Garis yang menghubungkan antar kantong habitat adalah jalur dispersal yang mungkin dilalui dalam proses pergerakan individu antar kantong. Namun informasi mengenai pergerakan burung hantu antar kantong habitat ini masih terbatas. Pulau-pulau habitat atau habitat island ini terdistribusi secara diskret, mencerminkan diskontinuitas alami dalam struktur dan komposisi vegetasi, kondisi topografi, dan dalam efek gangguan dan fragmentasi habitat yang disebabkan oleh manusia. Daerah dataran rendah di sekitar pegunungan ini terutama berjenis belukar gurun dan syaparal yang tidak sesuai sebagai habitat burung hantu tutul. Berdasarkan pemodelan yang dilakukan atas metapopulasi burung hantu tutul California ini, diduga bahwa stabilitas akhir dari metapopulasi ini akan bergantung pada sejumlah faktor, yang salah satunya adalah adanya satu atau lebih subpopulasi yang cukup besar yang dapat bertahan untuk menghindari efek negatif dari stokastisitas demografis dan lingkungan dan dengan karakteristik demografis yang mampu memproduksi individu berlebih untuk dijadikan pengkoloni potensial bagi subpopulasi lainnya. Selain itu, mengingat karakteristik lingkungan yang sering berfluktuasi akibat disturbansi, misalnya kebakaran hutan, periode kekeringan yang berkelapanjangan, atau pembangunan perkotaan, setidaknya diperlukan dua populasi sumber atau source population yang terpisah cukup jauh untuk meminimalkan kemungkinan terjadi secara bersamaan mengalami perturbasi yang signifikan. Contoh metapopulasi yang ketiga adalah komunitas karnifora besar di pegunungan Roki. Di wilayah ini terdapat serangkaian area perlindungan yang menghubungkan populasi spesies karnifora yang hidup di dalamnya. Delapan spesies karnifora yaitu beruang grizzly, beruang hitam, serigala kelabu, lynx, cougar, wolverine, fisher, dan martin, habitatnya membentang dari perbatasan Yukon British Columbia di ujung utaranya hingga ekosistem Greater Yellowstone di selatan, sebagaimana dapat dilihat dalam peta pada slide ini. Wilayah ini menghubungkan populasi ekosistem boreal dengan populasi yang lebih kecil dan lebih terisolasi di batas wilayah selatannya. Oleh karena itu, upaya konservasi dilakukan melalui upaya mempertahankan konektivitas lanskap di wilayah ini. Jenis karnifora berukuran besar dan sedang semacam ini sering digunakan sebagai spesies fokus konservasi karena densitasnya yang secara alami rendah dan kerentanannya terhadap perubahan lanskap yang disebabkan oleh manusia. Kini kita akan membahas mengenai jenis-jenis struktur metapopulasi yang merupakan modal yang dikembangkan berdasarkan karakteristik kantong-kantong habitat yang ditemukan di dalam metapopulasi. Secara umum, terdapat empat modal struktur populasi yaitu modal metapopulasi klasik atau disebut juga metapopulasi levens, modal mainland island atau daratan pulau seperti yang telah kita kenal dalam teori biogeografi pulau, modal bertambalan atau petci, dan modal non-equilibrium. Keempat modal ini dibedakan berdasarkan tingkat konektivitas yang menandai kemudahan dispersi antar subpopulasi dan ukuran kantong-kantong habitat di dalamnya sebagaimana diilustrasikan dalam diagram pada slide ini. Metapopulasi klasik dicirikan dengan perbedaan genetik tingkat menengah antara kantong-kantongnya yang kecil karena tingkat konektivitas sedang yang memungkinkan ada rekolonisasi kantong yang tidak dihuni. Metapopulasi daratan pulau dicirikan oleh perbedaan genetik yang rendah hingga sedang antara kantong habitatnya yang ukurannya bervariasi. Sementara metapopulasi petci mempunyai perbedaan genetik rendah antar kantongnya karena tingkat konektivitas dari kantong yang besar dan kantong yang kecil yang besar. Metapopulasi non-equilibrium mempunyai perbedaan genetik tinggi karena tingkat keterisolasian antar kantongnya yang besar. Kesamaan relatif dalam variasi genetik di antara subpopulasi dapat menunjukkan populasi mana yang berinteraksi yaitu yang mengalami pertukaran individu dan mendeteksi komponen kunci dari struktur metapopulasi spesies. Konsep metapopulasi pertama kali diperkenalkan oleh Richard Levins tahun 1970 untuk mendefinisikan jaringan besar atas kantong-kantong habitat yang serupa dan saling terisolasi dengan dinamika lokal yang terjadi pada skala waktu yang jauh lebih cepat daripada dinamika metapopulasinya. Struktur metapopulasi klasik mencakup kantong-kantong yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni dengan ukuran yang relatif sama dan yang cukup terkoneksi untuk rekolonisasi kantong yang tidak berpenghuni dan untuk menjamin persistensi metapopulasi. Hanski tahun 1997 memberikan empat syarat untuk terbentuknya suatu metapopulasi klasik. Yang pertama adalah habitat yang sesuai terdapat dalam kantong-kantong diskret yang dapat ditempati oleh subpopulasi spesies. Yang kedua adalah subpopulasi yang terbesar masih memiliki risiko kepunahan yang cukup signifikan. Yang ketiga adalah kantong-kantong habitat tidak terlalu tinggi tingkat isolasinya sehingga memungkinkan terjadinya rekolonisasi. Dan keempat, subpopulasi memiliki dinamika yang asinkronus. Metapopulasi klasik berasumsi bahwa semua kantong habitat bersifat diskret dan homogen, yaitu semua kantong dianggap sama, baik dalam ukuran ataupun kualitas. Jadi perbedaan kualitas habitat atau konteks spasial dalam kantong dihabaikan dan semua kantong dapat saling menggantikan. Selain itu, diasumsikan bahwa kepunahan dan kolonisasi tidak sensitif terhadap konteks spasial atau efek lingkungannya. Akhirnya, efek lingkungan tidak mempengaruhi probabilitas kepunahan maupun kolonisasi. Asumsi berikutnya adalah tidak ada jeda waktu antara faktor pemicu dan responnya. Jadi terjadinya perubahan ukuran subpopulasi akibat emigrasi atau imigrasi individu dianggap langsung mengubah pertumbuhan metapopulasi. Selain itu, jumlah kantong diasumsikan sangat banyak sehingga kepunahan global atas spesies yang bersangkutan tidak mungkin terjadi. Tentunya, model Levin's ini bukanlah model yang realistis. Tetapi model ini memberikan dasar bagi pengembangan model-model metapopulasi lainnya melalui modifikasi berbagai asumsinya. Sebelum beralih ke model metapopulasi lainnya, kita akan membahas terlebih dahulu dasar pengembangan model metapopulasi klasik yang nantinya akan dimodifikasi dalam model-model yang lain. Dalam model metapopulasi, kita ingin melihat laju perubahan proporsi kantong habitat berpenghuni dalam interval waktu tertentu yang dalam formulanya ditulis sebagai delta P per delta T di mana P adalah proporsi kantong habitat berpenghuni dan T adalah interval waktu selama perubahan terjadi. Laju perubahan proporsi kantong habitat ini dapat dihitung dengan mengurangi C atau laju kolonisasi kantong yang tak berpenghuni dengan E atau laju kepunahan subpopulasi. Kita lihat terlebih dahulu notasi C atau laju kolonisasi kantong yang kosong. Nilai C tergantung pada proporsi kantong yang kosong yang tersedia untuk dikolonisasi yaitu 1-P dan proporsi kantong berpenghuni yang menyediakan individu pengkoloni yaitu P dikalikan probabilitas kolonisasi atau M yang merupakan konstanta yang merefleksikan laju dispersal individu antar kantong habitat. Sementara itu E besar atau laju kepunahan subpopulasi dihitung dari probabilitas masing-masing subpopulasi untuk mengalami kepunahan yang dilambangkan dengan notasi E kecil dikalikan P. Oleh karena itu delta P per delta T adalah MP kali 1 men P dikurangi E kecil kali P. Ingat bahwa dalam model klasik ini subpopulasi dianggap mempunyai ukuran yang sama dan dengan demikian laju kolonisasi perkantong yang kosong meningkat secara linier terhadap P. Berikutnya yang perlu diketahui adalah nilai keseimbangan metapopulasi yang dilambangkan dengan P head yaitu huruf P dengan aksen di atasnya. P head adalah nilai P di mana laju kepunahan dan kolonisasi adalah sama E sama dengan C dan laju pertumbuhan metapopulasinya adalah 0 atau delta P per delta T sama dengan 0. nilai P head dihitung dari 1 dikurangi probabilitas kepunahan subpopulasi E kecil dibagi probabilitas kolonisasinya atau M metapopulasi akan punah jika E kecil lebih besar daripada M dan akan persisten jika E kecil dibagi M kurang dari 1. dalam model klasik ini nilai P meningkat dengan semakin luasnya ukuran kantong karena area yang luas akan mengurangi probabilitas kepunahan selain itu nilai P juga meningkat sejalan dengan penurunan jarak antar kantong habitat yang disebabkan oleh peningkatan probabilitas kolonisasi hal ini diilustrasikan pada grafik di samping yang menggambarkan laju kepunahan dan kolonisasi sebagai fungsi okupansi kantong atau P dalam contoh ini nilai keseimbangan P head di mana C sama dengan E adalah 0,5 jika P lebih besar dari 0,5 maka laju perubahannya negatif dan P mengalami penurunan pada P lebih kecil daripada 0,5 laju perubahan bersifat positif sehingga P meningkat sejalan dengan waktu dalam proses ini efek rescue terjadi ketika laju kepunahan menurun sejalan dengan kenaikan proporsi kantong yang berpenghuni modal yang diuraikan di sini merupakan penyederhanaan gambaran metapopulasi dengan sejumlah asumsi sebagai berikut yang pertama adalah semua kantong dianggap sama kemudian tingkat kepunahan dan kolonisasi untuk setiap kantong dianggap sama setiap kantong yang ditempati berkontribusi sama terhadap dispersal kolonisasi dan kepunahan di setiap kantong terjadi secara independen atau tidak dipengaruhi oleh kantong yang lain dan yang terakhir adalah laju kolonisasi sebanding dengan proporsi kantong yang ditempati pada kenyataannya kantong biasanya bervariasi dalam ukuran, kualitas habitat, dan tingkat keterisolasian dari kantong yang lain kantong yang lebih besar dapat mendukung subpopulasi yang lebih besar yang memiliki kemungkinan kepunahan yang lebih rendah dan sebaliknya variasi dari model struktur metapopulasi klasik adalah metapopulasi daratan pulau dimana strukturnya berupa sekelompok kantong habitat atau dalam tanda kutip pulau yang terletak dalam jarak dispersal suatu kantong habitat yang sangat besar yang berfungsi seperti daratan utama seperti dalam teori biogeografi pulau probabilitas kepunahan dan kolonisasi dalam model ini bersifat konstan dalam model ini diasumsikan bahwa metapopulasi memiliki subpopulasi berukuran besar dan sangat persisten di suatu kantong habitat yang sangat besar yang berfungsi sebagai sumber individu pengkoloni untuk kantong-kantong habitat kecil di sekitarnya diasumsikan pula bahwa migrasi dapat atau tidak terjadi di antara kantong-kantong pulaunya namun populasi pulau itu sendiri tergantung pada imigran dari kantong daratan utamanya subpopulasi di daratan utama diasumsikan tidak akan pernah punah oleh karena itu jenis populasi ini umumnya tidak pernah punah karena sejumlah karakteristik inilah maka variabilitas genetik antar kantong tingkatnya rendah atau menengah teori keseimbangan spesies dalam biogeografi pulau yang telah kita pelajari dalam kuliah sebelumnya merupakan versi multispesies dari model metapopulasi mainland island ini dalam model metapopulasi bertambalan atau PETC ini struktur populasi menggerombol dan migrasi antar kantong sering terjadi istilah populasi PETC ini diperoleh ketika tingkat kolonisasi melebihi kepunahan itu disebut sebagai populasi tambah sulam dalam model ini diasumsikan bahwa semua populasi cukup berdekatan untuk berfungsi sebagai satu populasi tunggal subpopulasi tidak independen demografi antar subpopulasi di kantong yang berbeda sangat berkaitan dispersal antar kantong tinggi C lebih kecil daripada E sehingga subpopulasinya tidak berisiko mengalami kepunahan kepunahan suatu subpopulasi tidak akan diperhatikan karena ia merupakan bagian dari metapopulasi kontinu yang besar namun jika satu subpopulasi besar punah begitu juga metapopulasinya ekstensi dari model klasik metapopulasi berikutnya adalah metapopulasi non-equilibrium dalam metapopulasi non-equilibrium tingkat kepunahan di antara subpopulasi melebihi tingkat kolonisasinya tanpa adanya beberapa perubahan dalam dinamikanya termasuk mungkin pemulihan kantong habitat yang berfungsi nasib akhir dari metapopulasi semacam ini adalah kepunahan metapopulasi ini mempunyai diferensiasi genetik yang tinggi karena kantongnya yang kecil dan terisolir dalam model ini diasumsikan bahwa setiap subpopulasi bertindak sebagai metapopulasi yang terpisah setiap metapopulasinya rentan terhadap kepunahan karena keterisolasian dan ukurannya yang kecil subpopulasi sepenuhnya independen satu sama lain dan demografinya tidak saling terkait subpopulasi dipisahkan oleh jarak yang besar sehingga tidak terjadi migrasi dan ketika subpopulasi punah subpopulasi itu tidak akan terkolonisasi kembali ketika kepunahan terjadi maka baik subpopulasi dan metapopulasinya akan punah dalam metapopulasi ekologi rescue effect adalah sebuah proses yang menjelaskan bagaimana imigrasi individu dari subpopulasi yang besar dan produktif ke subpopulasi yang mengalami penurunan populasi dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kepunahan dengan adanya efek penyelamatan ini persistensi jangka panjang metapopulasi akan meningkat sebagaimana tadi telah kita bahas dalam model metapopulasi probabilitas kepunahan akan turun seiring dengan meningkatnya proporsi kantong habitat yang berpenghuni efek penyelamatan ini semakin menyoroti pentingnya konektivitas antar kantong habitat untuk meningkatkan persistensi metapopulasi dispersal sangat penting tidak hanya untuk menggolonisasi kantong yang kosong tetapi juga untuk mempertahankan populasi yang sudah mapan kita melangkah sedikit ke belakang untuk melihat model struktur spasial populasi dimana metapopulasi merupakan salah satunya untuk melihat pengembangan dari model metapopulasi sifat alam yang bertambalan disertai pergerakan individu organisme antar kantong habitat membutuhkan adanya konsep populasi yang kompleks secara spasial konsep ini dikembangkan melalui tiga model yang mencakup struktur spasial lingkungan yaitu metapopulasi, source and sink, dan landscape kita sudah membahas mengenai model metapopulasi model source sink dasarnya mirip dengan model metapopulasi namun menambahkan faktor perbedaan kualitas kantong habitat yang sesuai ke dalam modelnya dimana sumber daya berlimpah individu akan menghasilkan lebih banyak keturunan dan kelebihan keturunan tersebut dapat berdispersi ke kantong yang lain populasi ini disebut sebagai populasi sumber atau source population di kantong-kantong habitat yang kondisinya lebih buruk populasinya dipertahankan oleh imigrasi individu dari tempat lain karena terlalu sedikitnya keturunan yang diproduksi secara lokal populasi ini yang disebut sebagai populasi penampung atau sink population sebagaimana diilustrasikan pada gambar di tengah model landscape melangkah lebih jauh dari model metapopulasi dengan memasukkan efek perbedaan kualitas habitat dalam matriks habitat sebagaimana dapat dilihat pada gambar yang paling kanan dengan demikian kualitas kantong habitat dapat diubah oleh kondisi habitat terdekat bisa menjadi lebih baik misalnya jika kantong terdekatnya menyediakan sumber daya yang baik seperti tempat dan bahan bersarang atau air tapi bisa juga menjadi lebih buruk jika kantong terdekat mengandung predator dan vektor patogen misalnya matriks habitat juga mempengaruhi pergerakan individu dari satu subpopulasi ke subpopulasi lainnya jalur pergerakan individu antar kantong dipengaruhi oleh landscape di sekelilingnya dan habitat yang ditemui di sepanjang perjalanan dinamika source dan sink ini merupakan konsep penting dan berguna dalam kaitannya dengan metapopulasi di dunia nyata kantong habitat bervariasi dalam ukuran dan kualitas artinya asumsi homogenitas habitat yang melekat pada kerangka metapopulasi klasik tidak mungkin dipenuhi di sebagian besar metapopulasi di dunia nyata kantong berkualitas tinggi akan menghasilkan populasi besar dengan tingkat pertumbuhan positif dan kemungkinan besar menjadi sumber emigran area berkualitas tinggi ini berperan sebagai population source di sisi lain habitat berkualitas rendah akan memiliki populasi kecil dan secara konsisten memiliki tingkat pertumbuhan negatif jika tanpa adanya imigrasi ketika migran dari populasi sumber tiba di kantong-kantong ini mereka dapat berperan sebagai pendiri populasi baru atau menjadi anggota baru populasi yang telah ada di sana persistensi subpopulasi sink tergantung pada migrasi dari subpopulasi terdekat yang merupakan source rescue effect didasarkan pada gagasan bahwa emigran dari daerah sumber secara teratur melengkapi populasi kecil yang rentan terhadap kepunahan ini dalam hal ini terdapat dua macam sink yaitu sink sejati dan pseudo sink pada habitat sink sejati populasi akan menurun menuju ke kepunahan jika terputus dari sumber populasinya pada pseudo sink populasi akan menurun ke keseimbangan yang lebih rendah tetapi tidak punah jika terputus dari populasi sumbernya hubungan source dan sink ini sendiri tidak tetap populasi sumber pada suatu waktu bisa menjadi populasi sink pada waktu berikutnya dan sebaliknya dalam model ini kantong yang kosong akan mudah mengalami kolonisasi di samping keempat model metapopulasi utama yang kita bahas tadi terdapat beberapa jenis model lain yang juga merupakan pengembangan dari model klasik Levens misalnya adalah model metapopulasi realistik spasial model ini mirip dengan model Levens namun dengan beberapa perbedaan model ini mempertimbangkan faktor variasi ukuran dan jumlah kantong-kantong habitat dan susunan spasial mereka pada kondisi seimbang tergantung pada kapasitas metapopulasi dan probabilitas bahwa kantong-kantong yang berbeda akan dihuni model ini bersifat kompleks seringkalinya dan akurasinya tergantung pada data yang rinci model lainnya adalah yang disebut sebagai model metapopulasi eksplisit spasial model ini mengasumsikan bahwa populasi lokal hanya berinteraksi dengan populasi lokal terdekat peristiwa migrasi terjadi tergantung pada jarak model ini berguna untuk memahami respon populasi terhadap perubahan lanskap dan daerah yang paling rentan terhadap penurunan populasi atau kepunahan selain itu dapat juga digunakan untuk menentukan lokasi daerah sumber populasi dan respon populasi terhadap strategi konservasi alternatif Persistensi metapopulasi atau kemampuan suatu metapopulasi untuk bertahan tetap eksis dalam jangka panjang akan meningkat dengan adanya rescue effect namun persistensi tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberlanjutan populasi faktor-faktor tersebut adalah stokastisitas atau ketidakpastian lingkungan bencana alam, genetis, dan stokastisitas demografik Faktor stokastis lingkungan mencakup fluktuasi atau variasi alami yang sulit diprediksi yang terjadi di alam seperti fluktuasi ketersediaan sumber daya dan variasi kondisi lingkungan baik biotik maupun abiotik selain itu, variasi densitas spesies kompetitor, predator, atau spesies lain yang populasinya berkaitan dengan spesies yang dibicarakan yang sesungguhnya merupakan dampak dari variasi atau fluktuasi kondisi lingkungannya dapat juga mempengaruhi tingkat kesintasan populasi Secara umum, bencana alam merupakan faktor yang sangat besar dampak negatifnya terhadap kesintasan populasi karena sebagai faktor yang bersifat density independent dampak bencana alam cukup besar dalam mempengaruhi waktu persistensi populasi tidak peduli seberapa besar ukuran populasinya Faktor berikutnya adalah faktor genetis Faktor ini dampaknya besar pada populasi berukuran kecil Semakin kecil populasi, semakin besar kemungkinan terjadinya genetic drift dan inbreeding sementara founder effect menyebabkan pembentukan populasi yang kecil sehingga dampak negatif genetiknya akan nyata Populasi kecil juga dapat mengalami penurunan fitness yang meningkat seiring dengan penurunan ukuran populasi dan dikenal sebagai efek ale Semua peristiwa ini akan menurunkan kemampuan sitas suatu meta populasi Stokastisitas demografis adalah peristiwa acak yang mempengaruhi kelangsungan hidup populasi yang dipengaruhi oleh ukuran dan struktur populasi misalnya rasio jenis kelamin yang tidak proporsional terlalu banyak jantan daripada betina atau sebaliknya Struktur umur dalam populasi juga dapat berpengaruh misalnya jika suatu populasi didominasi oleh umur tua atau anak-anak maka regenerasinya akan melambat semua itu juga akan mengganggu kesintasan populasi dalam bidang biologi konservasi kita mengenal istilah minimum viable population atau MVP MVP adalah ukuran populasi minimum di mana ancaman kepunahan dapat terhindari atau probabilitas kepunahan menurun MVP ini membantu persistensi meta populasi dalam meta populasi MVP adalah jumlah minimum populasi lokal yang berinteraksi yang diperlukan untuk persistensi meta populasi jangka panjang dalam meta populasi MVP ini disebut sebagai minimum viable meta population atau MVM persistensi meta populasi meningkat ketika jumlah kantong yang tersedia juga meningkat dan proporsi kantong yang berpenghuni menjadi lebih besar dalam model meta populasi klasik persistensi meningkat sejalan dengan P atau fraksi kantong habitat yang berpenghuni untuk itu setidaknya 10 hingga 15 kantong yang terhubung dengan baik diperlukan untuk persistensi meta populasi jangka panjang kita tidak akan membahas lebih lanjut mengenai MVP atau MVM ini dan kalian dapat mempelajarinya lebih lanjut dalam biologi konservasi dalam kuliah terdahulu kita sudah membahas mengenai teori biogeografi pulau dan bahwa teori tersebut dapat diperluas untuk mencakup pulau yang ada di darat dalam hal ini adalah kantong-kantong habitat dalam meta populasi sejauh ini kita telah memahami bahwa kekayaan spesies akan meningkat sejalan dengan peningkatan ukuran kantong dan konektivitasnya sesuai prediksi teori biogeografi pulau sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa kemungkinan kolonisasi kantong habitat di lanskap dipengaruhi oleh kedekatannya dengan kantong tetangga yang berfungsi sebagai sumber pengkoloni ketika tingkat imigrasi dan kepunahan sama keseimbangan tercapai jumlah spesies tidak berubah tetapi masih terjadi pergantian atau turnover yang berubah adalah komposisi spesies itu sendiri tetapi ada beberapa perbedaan mendasar antara kantong lanskap dan pulau-pulau samudera dalam hal hambatan untuk dispersal dan kolonisasi organisme yang menghuni kantong lanskap adalah sampel populasi yang tersebar di wilayah yang jauh lebih luas komunitas kantong habitat ini mengandung lebih sedikit spesies daripada yang ditemukan di area yang lebih luas dan hanya beberapa individu yang dapat mewakili setiap spesies tidak seperti pulau-pulau sesungguhnya petak-petak lanskap daratan diasosiasikan dengan lingkungan daratan lainnya yang seringkali menghadirkan lebih sedikit hambatan untuk pergerakan dan penyebaran di antara mereka habitat matrix di mana kantong habitat terletak seringkali menjadi faktor penentu spesies berhasil dipertahankan di kantong yang terisolasi Oleh karena itu, munculnya teori metapopulasi telah terbukti memberikan kerangka yang lebih baik untuk memahami pola struktur komunitas pada lanskap Jika ada metapopulasi, tentunya ada metakomunitas Metakomunitas merupakan perluasan dari konsep metapopulasi dan didefinisikan sebagai suatu kelompok komunitas lokal yang ditemukan di berbagai kantong diskret yang dihubungkan oleh dispersal Setiap kantong habitat pada lanskap terdiri dari satu set spesies yang mendefinisikan komunitas lokal atau subkomunitas Ekologi metakomunitas mengkaji bagaimana dinamika lokal komunitas ekologi dikaitkan dengan penyebaran spesies secara regional Konsisten dengan teori metapopulasi, dispersal merupakan bagian integral dari empat perspektif utama metakomunitas Yang pertama, dalam spesies sorting atau pemilihan spesies, dispersal yang cukup diperlukan agar spesies dapat melacak variasi kondisi lingkungan abiotik dan biotik antar lokasi Oleh karena itu, dengan dispersal yang cukup, semua spesies di kumpulan spesies regional, yaitu metakomunitas berpotensi mencapai semua lokasi dan subset spesies disaring untuk muncul di lokasi sesuai dengan kondisi lingkungannya Kedua, dengan mass effect atau efek masa Tingkat penyebaran yang tinggi menyeragamkan struktur komunitas lokasi yang berdekatan meskipun mereka mungkin memiliki kondisi lingkungan yang berbeda Efek masa melalui tingkat dispersal yang tinggi juga dapat memisahkan komunitas lokal dari kontrol lingkungan murni Ketiga, dalam neutral dynamics atau dinamika netral, spesiasi acak, kepunahan, dan proses imigrasi dan emigrasi membentuk komunitas spesies yang secara fungsional setara Struktur komunitas semestinya berbeda antara lokasi yang berjauhan Dengan kesamaan komunitas yang menurun, sejalan dengan gradien spasial terlepas dari pengaruh bentuk lingkungan apapun Keempat, dalam patch dynamics atau dinamika kantong, trade-off antara kolonisasi dan kompetisi Menyatakan bahwa beberapa spesies adalah pendispersal yang baik, tetapi kompetitor yang lemah Sedangkan spesies lain adalah pendispersal yang buruk, tetapi kompetitor yang kuat Batasan dispersal memainkan peran penting dalam dinamika ini Keempat perspektif ini berguna dalam studi metakomunitas dan seringkali saling berhubungan satu sama yang lain Jika diperbandingkan, maka terdapat sejumlah perbedaan antara konsep metakopulasi dan metakomunitas Teori metakopulasi mempelajari apa yang menentukan persistensi metakopulasi dalam sistem kantong-kantong habitat yang terhubung Sementara itu, teori metakomunitas mempelajari apa yang mengontrol koeksistensi beberapa spesies dalam sistem tadi Yaitu kantong-kantong habitat yang terhubung Metakomunitas berfokus pada sejumlah spesies yang menunjukkan potensi berinteraksi Dan sejumlah kantong di mana interaksi tersebut mungkin terjadi Serta dispersal oleh setidaknya beberapa dari spesies tadi untuk menghubungkan interaksi antarkantongnya Dalam dinamika metakomunitas, interaksi antarkomunitas dipengaruhi oleh ukuran, bentuk, dan susunan spasial kantong-kantong habitat dan matriks di mana mereka berada Ukuran juga memberikan efek dalam metakomunitas Komunitas kecil yang terfragmentasi akan mempunyai diversitas spesies yang rendah dan tingkat trofik yang sedikit Sementara pada komunitas besar yang terfragmentasi, diversitas spesiesnya lebih besar dan tingkat trofiknya lebih banyak Demikianlah kuliah pengantar ekologi metapopulasi Masih banyak topik yang belum tercakup dalam kuliah ini Dan untuk mempelajari lebih lanjut, saya persilahkan untuk membaca referensi yang tercantum pada daftar di akhir presentasi ini Saya tutup video kuliah kali ini Terima kasih atas perhatiannya Kita jumpa lagi dalam video kuliah topik yang lainnya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya